Pada 17 Agustus 2017, seluruh rakyat Indonesia memperingati detik-detik proklamasi termasuk pemerintah Kabupaten Bangli. Pelaksanaan apel peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-72 dilaksanakan dengan hikmat yang dipusatkan di lapangan Kapten Mulita Bangli. Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, tampil sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan apel peringatan kemerdekaan RI di Bangli diikuti peserta upacara yang terdiri atas seluruh jajaran Forkominda, pimpinan SKPD, pegawai di lingkungan Pemkap Bangli, unsur TNI, Polri, siswa, dan veteran di Bangli. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bangli Sedana Arta mengatakan, momen seperti ini sangat penting, terutama dalam pendidikan terhadap seluruh masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai saat ini 72 tahun merdeka, Indonesia masih tetap menjadi bangsa yang besar dengan segala keberagamannya. Tentunya ini semua berkat jasa para pejuang yang sudah rela mengorbankan jiwa raganya dengan tulus dan ikhlas, hingga kemerdekaan itu tercapai. Kemerdekaan yang berharga ini haruslah diisi dengan kerja keras dan halal yang positif oleh generasi penerus bangsa, sehingga bangsa ini segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh kedua DPRD Bangli, Ngakan Madi Kudeparwade. Bagi pemerintah Kabupaten Bangli tentu kita juga akan berupaya untuk mewujud nyatakan semua rencana-rencana untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kerja, kerja dan kerja sesuai dengan semangat Bapak Presiden harus juga kita lakukan di Kabupaten Bangli ini. Karena seperti pesan Bapak Bung Karno, beliau menyampaikan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganku akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini adalah sebagai penyemangat kita, bagaimana sesama anak bangsa bisa saling bahu-membahu, bisa saling menjaga toleransi sehingga Indonesia yang begitu majemuk dan besar ini selalu dalam rangkaian Bhinneka Tunggalika yang tidak terpisahkan dan kita selamanya akan bisa berdiri kokoh dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan Satya Lencana karya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun kepada 6 orang di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangli. Apel peringatan kemerdekaan RI dilanjutkan dengan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Desa Panglipuran yang dipimpin langsung Wakil Perti Bangli, Sang Nyoman Sedana Arde, Jajaran Forkominda, dan SKP di Bangli. Pelaksanaan ziarah dan tabur bunga ini bertujuan untuk menghormati pejuang bangsa dan menjaga semangat patriotisme dan bela negara bagi generasi muda. Alet Setiawan, Bali TV